Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Hyrule TV ya guys ya Jadi untuk video hari ini guys, aku bakal kasih tutorial ke kalian Cara bikin Iron Farm di Pojav Launcher atau di Minecraft Java ya guys ya Nah, ternyata caranya itu cukup gampang guys ya Tapi, gue tetep saranin kalian buat nonton sampai akhir guys Biar kalian gak komen Bang, kok gue punya gak jadi? Bang, kok gue punya gak jadi? Kesel gue guys Nah, tapi sebelum kalian nonton ke videonya guys Jangan lupa kalian pencet dulu tombol like yang ada di bawah Dan subscribe yang ada di bawah guys Dan jangan lupa pencet tombol loceng yang ada di bawah ya guys ya Biar gue agak ini guys Biar gue lebih semangat ngeditnya ya guys Eh, semangat ngedit Biar gue lebih semangat uploadnya ya guys ya Dan bantu channel ini menuju seribu subscriber ya guys ya Karena channel ini bentar lagi menuju seribu subscriber ya guys ya Oke, tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita ke videonya guys Let's go Oke guys, jadi disini gue udah siapin item-itemnya ya kan Oke, jadi yang pertama ini kalian butuh ini guys Flatching table ya guys ya Nah, kalian butuh flashing table Terus red bed disini Terus oaksite disini guys Oh iya, by the way Red bed disini itu terserah kalian ya guys ya Mau warnain apa Kita ya kan Ungu, biru bisa Terus oaksite-nya juga guys Terus disini kalian butuh stone brick ya guys ya Stone brick Nah, terserah kalian juga ya sih guys Pakai fence juga bisa guys Pakai fence juga bisa Cuma gue takut kebakar aja ya guys ya Oke, setelah itu Di sini itu chest guys Terus torch Glass Dan stone ya guys ya Terus disini zombie spawn egg Oke, dan disini itu villager spawn egg ya guys ya Terus ada water bucket Ada hopper Dan ada lava bucket juga guys Jadi yang first disini kalian butuh ini ya guys ya Stone disini Oke, kita bikinnya disini aja kayaknya ya guys Nah Kalian taruh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya guys ya Oke Ini udah 8 gak sih? 1, 2, 3, 4 Ya Ya udah 8 lah ya guys ya Setelah itu disini kalian butuh bed disini guys Oke Oke, kalian taruh bed disini Waduh jatuh Gubluk Bentar ya guys ya Kalian taruh disini dulu guys Bentar, bentar Oke, disini 1 Ya Sini juga 1 Sini juga Eh Kayaknya salah dah Iya guys, salah guys Bentar, bentar, bentar Oke, disini 1 Disini 1 juga guys Oke, terus disini juga Mana, macam gimana Nah, gini guys Oke 1, 2, 3, 4, 5 Kalian butuh 5 blok ya guys ya Eh, 5 bed Terus disini kalian taruh stone guys Eh, blok terselah kalian ya guys ya Terus disini kalian taruh Glass ya guys ya Nah, glass ini buat dindingnya ya guys ya Biar kalian bisa lihat villagernya itu lagi ngapain guys Gitu cuy Oke Kalian tutup dulu ya guys ya Ini samping-sampingnya ini Iya kan Oke, mungkin ini gue bakal skip dulu ya guys ya Oke, tinggal 1 lagi ya guys ya Oke Nah, guys Kalau udah kayak gini Kalian butuh fletching table ya guys ya Nah, fletching table Kalian taruh di mana nih Disini aja guys 3 ya guys ya Sini 3 Sini 1 Terus disini juga 1 guys Nah, kayak gini ya guys ya Setelah itu kalian taruh Ini guys Glass disini guys Buat dindingnya itu ya guys ya Nah, kayak gini guys Nah, terus di atasnya lagi ya guys ya Berarti 3 blok cuy Nah, kayak gini Kalian taruh glass lagi Eh, glass lagi ya guys ya Nah, kayak gini cuy Kalau udah kayak gini Kalian tinggal taruh Stone lagi guys Nah, kayak gini ya guys ya Kalian tinggal taruh Stone air disini Oke, disini juga guys Terus Kalian Ini guys Torch disini Kalian taruh di dalam Ini ya guys ya Cukup 1 aja kok guys Udah terang cuy Itu biar ini guys Gak ada zombie spawn ya guys ya Oke, terus kalian tutup lagi Amat stone guys Oke Terus Villager Villagernya itu nanti aja ya guys ya Oke, disini kita lubangin dulu Oke Begini ya guys ya Kalian lubangin begini guys Setelah itu Di atasnya itu Kalian taruh Ini guys Blok lagi guys Kalian taruh 2 blok ya guys ya Nah, kayak gini guys Kalian taruh 2 blok Oke Ini udah jadi ya guys ya Kayak gini guys Setelah itu Kalian butuh chest disini guys Terus Hopper disini Nah, kalian Ini guys ya Yang lubang-lubang ini guys Kalian tutup Dengan ini guys Nah Disini kalian taruh chest guys Terus disini Kalian taruh hoppernya ya guys ya Terus Kalian sambungin aja Di atas kayak gini guys Oke Kalian taruh Sampai kesini guys Sebentar Mana ini Nah, kayak gini ya guys ya Setelah itu Kalian butuh ini guys Apa namanya Nah, ini kalian buang dulu ya guys ya Udah gak guna Terus kalian Pakai ini guys Water bucket Amal lava ya guys ya Terus Oaksite disini guys Oke, oaksitenya Kalian taruh kayak gini guys Ini untuk Lavanya itu ya guys ya Agar lavanya itu Gak turun Ya kan Nah, kalian taruh kayak ini Terus baru kalian taruh Lavanya guys Tuh, liat guys Keren cuy Setelah itu Kalian taruh Water bucket ya guys ya Nah, nanti Udah jadi kayak gini ya guys ya Setelah itu Kalian butuh ini guys Stone brick disini Kalian taruh di atas ini guys Ini agar Iron golemnya itu Gak spawn di atas ini ya guys ya Jadi, turunnya itu Di iron itu guys Oke Nah, ini udah ya guys ya Oke, setelah itu Kalian tinggal Taruh villager Di dalamnya ini guys Ini mana villagernya Ini cuy Ini cuy Nah Oke, bentar Nah, kita taruh dulu Disini guys Ini ikut Ini ya guys ya Ikut Katilnya Ikut kasurnya ya guys ya Nah, ini Lima disini Nah Oke, ini ikut kasurnya ya guys ya Nah Oke, kita tinggal tutup aja guys Bentar Nah Kita tinggal tutup Dan kita tinggal Tinggal tidur ya guys ya Oke Oh iya guys Baru gue mau ngingetin ke kalian Kalau kalian gak kasih villager itu tidur Villager itu gak bakal spawn Iron golem guys Iron golem gak bakal spawn ke mereka ya guys ya Jadi pastikan villagernya itu Udah tidur ya guys ya Baru kalian Bisa dapat iron golemnya guys Dan disini kita tidur dulu ya guys ya Oke, ini udah pagi ya guys ya Nah Dan kalau kalian lihat disini guys Lihat iron golemnya udah Spawn ya guys ya Namun ini belum jadi guys ya Ini Masih lambat banget Iron golemnya spawn guys Mungkin Sehari sekali ya guys ya Ini setiap malam ya guys ya Baru Spawn Jadi gue bakal kasih tau ke kalian Cara agar Spawnnya Jadi lebih cepat guys Nah disini kalian butuh Taruh kayak gini guys Ikutin aja ya guys ya Terus atasnya kalian taruh Gini guys Terus kalian taruh Stone break disini guys Biar Iron golemnya gak Spawn di kawasan ini guys Nah Terus disini kalian Taruh Zombie ya guys ya Oke Kalian taruh Zombie di Ya ampun Kok zombie anak-anak Gak bisa ini Gak bisa yang anak-anak nih guys Nah Kalian butuh yang Udah dewasa guys Nah kayak ini cuy Nanti villagernya bakal ketakutan Dan zone Dan iron golemnya bakal lebih cepat Ngespawn ya guys ya Gitu cuy Oke ini iron golemnya Ngebug ya guys ya Bentar Nah Ini udah ya guys ya Tuh kalau kalian lihat disini Ini udah worth it cuy ya guys ya Oke ini iron golemnya Kita tinggal tunggu mati aja guys Anjir ini iron golem Nah Udah mati guys Oke sekarang kita tinggal tunggu aja ya guys ya Ini bentar lagi juga muncul guys Jadi cepat banget ya guys ya Nah itu guys Itu Ini guys Apa Iron golemnya udah Respon ya guys ya Jadi kalau ada zombie disini guys Maka villager bakal ketakutan Dan Iron golem bakal lebih cepat Ngespawn ya guys ya Gitu cuy Kalau gak ada zombie Berarti Setiap malam ya guys ya Baru iron golemnya ngespawn Tapi kalau ini Ini pas Apa namanya Villagernya itu ketakutan doang guys Jadi worth it ini cuy Dan bahagian disini Gue mau ngingetin ke kalian Dan kalau iron golem kalian Itu berdekatan sama rumah villager Maka iron golem tersebut Gak bakal ngerespon ya guys ya Gak bakal worth it cuy Ini iron golemnya cuy Jadi kalau kalian mau bikin iron golem Gue sarin ini buat Bikin sejauh 120 block ya guys ya Karena kalau Dekat sama villager Maka gak bisa cuy Iron golemnya gak bekerja ya guys ya Karena rumahnya itu beda cuy Gitu cuy Ya dan gue mau ngingetin lagi Kalau villager ini Itu butuh tidur ya guys ya Karena kalau gak tidur Maka Maka gak Respon Golem juga guys Jadi kalau villagernya itu Udah tidur Baru iron golemnya itu Bisa spawn ya guys ya Dan harus ada Kasurnya guys Kalau gak Ya gak bisa ya guys ya Jadi kasur itu Kayak rumahnya itu Gitu guys ya Terus iron golemnya Bakal ngerespon Jika lo tuanya itu Lagi ketakutan guys Gitu cuy Oke guys Jadi mungkin segitu dulu ya guys ya Buat video kali ini ya kan Ya jangan lupa like Biar gue lebih semangat Nge-uploadnya ya guys ya Dan jangan lupa Subscribe Channel ini guys Dan pencet juga tombol loceng Yang ada di kiri bawah itu guys Bantu channel ini Menuju seribu subscriber ya guys ya Gue Ahir LTV See you in the next video guys Dadah Sampai jumpa